Presiden Jokowi Dodo meresmikan Bandar Udara Rembele di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggru Aceh, Darussalam, Rabu kemarin. Selain itu Presiden juga melihat secara langsung pembangunan jalan tol Trans Sumatra di kawasan Binjai, Sumatra Utara. Rombongan kepresidenan tiba di Bener Meriah dengan menggunakan pesawat CN295 milik Angkatan Udara dan disambut Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan unsur Forko Pimda Aceh. Kunjungan Presiden Jokowi adalah dalam rangka meresmikan Bandara Rembele yang merupakan bandara terbesar kedua di Aceh setelah Bandar Udara Sultan Iskandar Muda di Bandar Aceh. Selain meresmikan Bandara Rembele di Aceh, Presiden Jokowi juga berkunjung ke Provinsi Sumatra Utara. didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melihat kemajuan proyek pembangunan tol Trans Sumatra di wilayah Provinsi Sumatra Utara yakni Ruas Tol Medan Kuala Namu, Ruas Tol Tebing Tinggi dan Ruas Tol Medan Binjai. Ruas jalan tol itu adalah bagian dari 25 ruas jalan tol di Pulau Sumatra yang akan dibangun sepanjang 2.819 km. karena dengan pembangunan infrastruktur perhubungan itulah kalau selesai semuanya harga barang pasti akan lebih murah harga komoditas kita pasti juga akan lebih murah